Oke pemirsa selamat pagi Kesempatan pagi hari ini kita berada di Pukun Basungan Tepatnya kita berada di rumah Kang Endang Jadi acara pada pagi hari ini kita akan survei ke kebun Kang Tommy Yang lokasinya berdekatan dengan kebun Kang Wana dan kebun Kang Endang Jadi acara pagi hari ini kita akan bimbing ya Kang Tommy untuk perawatan pemangkasan, pembukan Lalu kemudian tadi pibilang danteng ya Pibilang jadi kita kasih arahan Dari minggu lalu beliau komunikasi di Kang Wana Untuk menghadirkan pengajar Wana ke sini Selain itu pada kesempatan acara hari ini Kita bersama mahasiswi dari Unila Untuk PU ya PU untuk Bunda Yakopi Salam PKM Kita udah nyampe ke lokasi Tapi Kang Tommy nya lagi nutup kopi Hujan Kita lihat-lihat dulu lah Lihat dulu Kang Wana bagaimana loh tadi Lalu udah gak jalan Mendung loh Oke Kita rahat dulu Setelah itu kita praktek Sembari lihat-lihat keadaan Batang kopi yang ada di sini Selesai pembungaan Selesai pembungaan kedua Kang Wana disini udah dua kali ya Pembungaan ya Dua kali Iya udah dua kali pemirsa disini Gak lama lagi curhujan Dia keluar tunas baru Biarkan dua bulan Habis itu dipilih Oke pemirsa Kita udah ketemu sama Kang Tommy Kita tanyakan Kang Tommy Udah berapa tahun Pertama Mulai ikut-ikutan itu 2014 Cuman udah mulai fokusnya itu Dua tahun ini Dua tahun fokus Sebelumnya gimana perawatannya Ada keluhan gak? Perawatan Ya Biasa aja kayak gini Oh Oke Belum di ekstra Belum di Kau lah gitu 2020 Posisi bagus Dapat berapa ton? Kalau kebun ini tuh Pertahunnya itu Mencapai 1,5 Gitu ya Dari minggu lalu ya Jadi Pengen mengherset ke sini Tujuannya? Ingin? Tujuannya ingin Menambah Menambah apa yang kurang dari pengalaman saya Selama ini Saya belajar Saya juga masih belajar Mas 2014 Saya pemula Oke luar biasa Kita sama tanggung Pak Edi Kamu mana Pak Agus Kita lihat Kebunnya Tantomi Setelah itu kita praktek Kalau ada yang mau dipraktekin Nanti saya praktek Kita kira praktek Nanti ya Nyulam Pangkas Pangkas Mutil atau mutil? Mutil udah selesai Jadi kita praktek Pemangkasan aja Pemirsa Setelah itu Kita kasih arahan Mungkin untuk Sortasi Ya Sortasi Setelah pemangkasan Tapi masih lama Kurang lebih Nanti Akan terlaksana Di bulan 11 Kalau enggak Di bulan 12 Sembari kita melakukan Pemangkasan Kita kasih arahan Dari mana Tunas-tunas baru Itu akan tumbuh Lalu kemudian Ciri-ciri tunas Yang akan mengganggu Yang akan tidak baik Dan yang produktif Kira-kira begitu Karena Tadi ada beberapa Kipas yang separati Itu bakal selang Di situ Oke Kita langsung ke Dalam ya Yang Belum dipangkas Kebetulan ini baru Sebagian ya dipangkas Baru dapat setengah Baru dapat setengah Dipangkas Setelah itu Kita Turpe Kita kasih arahan Kita kasih Sempel Untuk pemangkasannya Belakas Gimana Yang ruwet Yang ruwet Yang ruwet Sebelah sana Para bola dan lain-lain Semua Para bola dan Rekan-rekan ya Itu yang habisin Lahan Baru dapat setengah Kita usahakan Bekas Dia berbuah B1 Itu Dikosongkan Supaya nanti Perkembangan Baru Tidak terganggu Dengan adanya Ini dibuang Supaya Dia ngeplomb Matahari Masuk semua Tapi Baru Tidak terkendala Jadi Perkembangan Itu D2 Masuk D2 Ini kan Sempat D2 D3 Ini Bulan 5 Bulan Genet Kalau Tahun Tahun Kamari Tidak Terutup Sama Ini Tapi Ada juga Yang kebuka Tidak terkendala Tidak terkendala Tidak terkendala Tidak terkendala Tidak terkendala Tidak terkendala Kecil Kemungkinan Kecil Kemungkinan Keluar Tunggung Kebanyakan Terkendala Terkendala Tidak terkendala kalau para bola bisa bahannya kan di ujung semua jadi saya mau pendekin lagi saya pangkas agak pangkal ininya bisa kalau para bola kalau untuk api yang lain kecil kemungkinan lebih banyak tapi mas kalau posisinya udah kayak gini ini menguntungkan karena dengan banyaknya kawan lagi kembali ya itu masalah kita nggak jauh dari 1,5 kalau kita posisinya kalau udah dia punya kayak selang dua bulan tiga bulan dia baru keluar tunas sudah sudah keluar tunas nanti piknya untuk pemilihan tulas itu di bulan sebelas kalau nggak bulan dua bulan gitu sertasi akhirnya sertasi pertama sertasi akhir bulan lima bulan genap bulan lima bulan enam Oh yang dapat kasih akhir sebelum pembungaan menjelang pasca panin gitu kita lihat keadaan tanahnya ini kurang lebih PH nya 6,5 sampai tujuh pemirsa dan di korek apa di herbicida korek ya terakhir di korek di korek babat apa pakai koeing koing jangan terlalu sering lebih baik menggunakan mesin babak ini mesin babak biasa pakai mesin babak menjadi kalau untuk pemersihan rumah itu bagusnya itu mesin babak gitu yang paling bagus bukan berarti masih menggunakan herbicida nggak bisa-bisa cuman pilih-pilih herbicida yang baik untuk tanah tidak merusak tanah dan manajemen untuk pemersihan gulmanya pun harus teratur tapi yang paling rekomen itu menggunakan mesin babak dalam satu tahun itu biasanya berapa kalau pakai mesin babak tiga kali nyampe empat kali kalau untuk mesin kalau untuk herbicida silu kali tidak kali Rbicida yang sistemik tapi kalau yang kontak ya tiga kali empat kali juga sama yang kuning ya sistemik ya yang kuning kontak itu yang berhasil ya tetap dalam berhasil bicar Budok lantai gua a wkm Semoga terakhir apa Mas Tommy ikut kita grup yaitu bulan tiga ya bulan tiga waktu keadaan buah kopi itu jemegang tinggalan sesi dan disitu biasanya di bulan-bulan tersebut di pas sebuah kopi se-jemegang ya itu banyak cabang-cabang selang kalau yang udah di ranting bawa semua ini bagus tahun depan ini jalan-jalan ini maulih liburan weekend kita ah pemirsa kita udah nyampe ke lokasi yang tadi pagi ya ya tadi pagi dilakukan pemangkasan bersama mas Tommy lalu kemudian ini ada masih di yang menanyakan apakah pemangkasannya sembarang-sembarang untuk pemangkasannya kita pilih kita buang yang tidak produktif yang pertama yang kedua yang kita buang yang tabangnya produktif tapi arahnya tidak tepat apa ya ya pokoknya di pemangkasan ini yang tidak produktif yang arahnya tidak tepat yang kita buang dari dia dari 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 tulis itu yang akan berbunga kalau dia tidak produktif berarti dia tidak berbunga tapi kalau dia produktif dia ciri-cirinya berbunga dipasok berbungaan dia berbunga mantap dipasok seperti ini pemangkasan nah kayak itu tuh teh itu tidak berbunga itu tidak produktif itu harus dibuang nih coba kandang kita perhatikan yang lain cabang-cabang yang lain selesai pemungaan bunga udah kering sementara ini belum berbunga ini akan mengganggu menghambat pertumbuhan yang lain itu yang udah bunga tuh supaya dari kita melakukan pemangkasan supaya tahun depan ini panem itu serontak jadi pilih tunas yang sama pembungaannya bareng gitu nanti kita praktek 8 sama dengan pemetikan kopi yang ini yang sekarang ini bunga yang sekarang ini ini kan bunga juga nanti dia bareng merahnya kalau yang ini ini serontak dengan ya sudah maka tapi biasanya ketika kita buat buah yang ini merah ini kuning kalah KB bonus ngeranting lah iya untuk bentuknya pun kita buat rapi eh pemirsa kita buat rapi kita buat jajar searah karena apabila kita tidak rapi tumpang tinggi akan menimbulkan banyak hama-hama pada tanaman kopi Puan gitu hadiah gerak kalau kemudian penggerak terus jamur upas di tempat yang lembab gitu saya ambil posisi ini kok mas Tommy ya kalau yang lain mungkin udah banyak di bimbing nah ini eh ya produktif dia berbunga tapi arahnya malang dibuang punya kecil dibuang eh eh maksudnya mungkin udah nyimak ya di klub ya ini untuk mana senarnya ya mulai kita manggih di komplain kemarin sama yang motil apa katanya gimana memotil aja susah tangan untuk masuk bau penguasa nih biasanya bau pengen kayak gini obeng iya buat nyongket ya terat dong kok oh iya bener nyelapnya sambil tipis-tipis aja kemas ibu ini kita lihat dulu kita nonton ini ada yang komen bahwa habis ini ya teh kalau di buangin kayak gini namanya wilgilan kalau dibuangin kayak gini itu namanya wilgilan kalau buang yang besar seperti ini ini namanya pemangkasan bahasa Indonesia pemangkasan kalau bahasa kerennya pruning kalau yang ngelancuran namanya reju nah ini yang akan penyambungan beda dong oke pemirsa ini mahasiswi menanyakan masalah setek dan dan sambung ya kalau setek itu kayak kita danam singkong danam lada diambil tunasnya dikotong dan cebin ke tanah itu namanya setek kalau yang kayak gini ini namanya sambung di tunas masa buang ya ini cari ya buang siap karena tuh sarinya produktif bagus siapa ya siap rapopo hari ini gede doang buang buang buangnya enggak ada gede doang kopong hari juga banyak tunas gebetnya kau ya sekarang udah 82 tapi ini kalau dikerlukan ya siap ini yang merupakan teh ya teman tidih yang jangkit pisarium itu bukan pisarium yang ditanang yang merupakan yang ditunas faktor penyebab apa biasanya kelembapan yang paling signifikan kelembapan kelembapan itu terjadi ketika tunas masih ada peraturan ada genangan ataupun ada percikan dari cabang yang lain jadi udara pun ikut serta yang merupakan ini hal yang sangat ditakuti karena ini kalau udah kena ini susah dia pulihnya tapi kita punya solusinya teman-teman disemprot pakai ringso lawat bom deterjen dia sembuh gak cuman baju aja oke nanti dia gak ada campuran lain yang gak ada deterjen itu kan panas kalau disemprotin dia mati harus bikin lagi kalau dia belum jamurnya jamurnya kalau dia udah keliling kayak gini dia mati kecuali yang besar kalau yang besar mau dia pulih kulitnya itu mau nyatuh lagi kalau udah kayak gini oke disini ada Pak Merik ya Ambril oh Pak Ambril ternyata sorry oh ya Pak Ambril lagi melakukan pemangkasan di kebun Mas Tommy bersama Pak Edy diawasi langsung oleh Pak Cungning dan Mas Denny mantap ya selesai kan ya nanti kita ambil lagi gimana-gimana Mas ya kalau lagi situasi rantai kayak gini nyari 20 batang setengah hari itu mau ya udah maksimal hahaha itu tadi pangkas kalau yang lain lanjut kita pemangkasan kopi parabola masih kopi Rok Busta Mbak Siti berbeda-beda dari setiap jenis itu punya memiliki karakter masing-masing dengan pembungan yang sama di waktu yang sama tapi karakternya beda-beda kita langsung kebut Hai apa pertanyaan dulu kan Tommy orang-orang mungkin tinggal penerapannya juga lihat praktek juga bawa mahasiswi jadi kembali ini paten ini atau masih jadi ini anak didik kita mainkan ya saya mau nonton dulu sampai gantian nanti kalau yang dijelasin saya nanti ini kalau yang mau nanya nanya saya aja jangan tegang masih di kalem aja jambur akar jambur akar jambur akar jambur akar jambur akar jambur pasangnya bawah ya lembab Hai kelihatan sebenarnya dulu dan ceknya dijakkan wana pencek kantan norekang wana di Kang Wana punya saya untuk perwakilan di Pegar Dewa Kang Wana nih jadi Anjar Wana akhirnya Wah awal lagi Ayo nih Ambilah ada udah dijual nanti kalau ada pertanyaan nanya 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 naka DIY jadi praktek teh di deketan teh tembakan Oh benar kata iya gitu boleh-boleh nah ini keren Ayo masih dimainkan tadi kan buat ya nanti setelah dirapikan nanti dia bentuknya bagus matahari masuk air hujan pun masuk jadi enggak ada pengendapan di sana semua air matahari tembus turun semua ke bawah jadi dengan begitu nanti tanaman kopi kita sehat ini lebih baik ya betul berikah usianya yang bagus itu kalau dia tanamannya sehat satu tahun setengah itu udah bisa disambung untuk tingginya itu dia wajah sesuai dengan pemilik kebun sih materi ke pemangasannya ke penyambungan sekarang ke ini aja di buku ini kalau jamur langsung potan hehehehe hai 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 saya mau langsung ya siap hai 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 habis pulang kalau ada yang mau redpel, Katara juga gunungi nomor ini hahaha hahaha jadi langsung dibentuk yang dibentuk langsung rapi ini masih kecil ada yang segede rumah samen ukur kemarin 4 meter 46 oleh belum ditayangin ada yang ada yang 46 jaraknya para bola sekali mati terang semua itu iya ini jangan sampai mati hahaha tani pemuda tampanan berani mungkin telah yang api di penggantuan saya penggantuan 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 yang penting kita lihat pemirsa itu teman-teman kita dari Serumpun Jaya Pak Edi dan Mas Yudi yang melakukan pemangkasan kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan silakan nanti mungkin yang jawab saya ambil potong ya cabang-cabang yang tidak produktif jangan-jangan-jangan yang kecil saja nanti kayak bonsai modernnya kalau langsung dipotong yang itu awas kena tangan ya yang depan yang dibuang saya tahu yang ngeganggu nah itu benar kalau tadi dipotong dari situ ke bonsai buang semua Mas Yudi yang tadi dari mana tuh Pak ya semua itu oke di finishing masalah sekecil di tengah itu ambil lagi coba dua-duanya itu kena itu kena-kena-kena tiga itu kena semua bagaimana kasih alhamdulillah hai masih lama tunjukin sini ke layar kaca pemirsa mau nonton nah ini nah jadi 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 keren sebelah sana udah di finishing belum karena dia di tengah posisinya menutupi ruang masuk air hujan dan matahari dan susah juga aktivitas rumah obeng cokelan nah ini 100 100 100 100 100 nanti censor ya ragajinya ya oh iya enggak ada endorse ya enggak ada endorse ya kengin oke finishing sebelah sana udah belum ya selesai enggak 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 tunas cacing di ujung ranting atasnya kecik belakiri ya tetap lagi masih yang ini bukan tunas ini yang balik enggak 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 boleh ya ini aja ini ya silahkan di itu kang romi 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 silahkan enggak dilihat kira-kira gimana ya enggak 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 apa mau dikasih surat tentang kontrak apa gimana itu pengerjaan ini gampang bisa diatur bagus enggak rapi enggak bagus sangat bagus biar kata lama pengerjaan kalau sebenarnya kalau enggak banyak ngobrol kalau pengerjanya bagus tinggal dikirakan dilihatin itu yang ini masih di yang ini masih di gimana teh pengen praktek boleh kita ambil tipis-tipis ya ini Kang Wana lagi mempraktekan pemangkasan di kebun Kang Romy Tommy Tommy Oke disaksikan oleh rekan-rekan kita dari pekerdewa SKPKM lalu kemudian disini juga ada mahasiswi dari Unila ya calon sarjana pertanian luar biasa keren semester 6 teh ya Oke Mbak Siti Andayani namanya nomor teleponnya tertera di bawah ini pemirsa huru ikan mana lah biar nggak tegang biar lebih akrab lagi akrab lagi sama temen-temen ini disini Kang Wana masuk sekolah mulai bulan 12 tahun lalu sama kandang sekarang sudah mahir masuk sekolah Anjarwana ya sekolah kopi petani kopi milenial keren untuk dipakar dewa tidak diragukan lagi pemangkasannya silakan hubungi nomor Kang Wana dibawah ini yang ingin yang memerlukan jasa Kang Wana ya yang ingin menggunakan jasa Kang Wana keren hubungi nomor saya deng karena saya menentukan harganya ada presentasinya para bola itu bad itu serumpun jaya salam PKM pelan-pelan jalan udah siang ini belum makan ini sampai KM salam PKM mantap lemas lemas banyak soalnya tak lihatnya ternyata-rata banyak apalagi diklon tadi tahun pelan-pelan seperti ini nih banyak bener itu saya kira ini tuh yang lagi hamil bunga bukan sekarang udah selesai semua bunga kalau ada yang belum bunga nanti itu sekarang belum bunga nanti mekatnya mulai dari bulan 12 sampai bulan 3 bulan 12 itu mulai dia keluar bulan 1 dia udah ini bulan 2 dia biar bunga yang mengganggu pertumbuhan yang lain yang seperti itu tadi tetap bunga diatuh cuman kalau kamu lihat buah degan sekarang ya posisinya nanti itu bakal seperti itu yang lain kepentingan juga oke pemirsa untuk pemangkasan di kebun mas Tomi mungkin untuk dokumentasinya cukup sampai disini setelah ini kita akan terus lanjut ya setelah ini kita akan koreksi hasil dari yang dikerjakan mas Tomi untuk pemangkasan lalu kemudian yang kedua kita kasih arahan tunas yang baik ya yang artinya tidak akan terjadi semua bakal selang supaya pasca panennya sempurna serentak gitu jadi kalau kita mendalami kopi jadi disini luar biasa jauh banyak jadi menarik semakin dalam kita mengenal kopi semakin menarik gitu ya nah untuk videonya dokumentasi di kebun mas Tomi cukup sampai disini setelah ini kita survei kebun tangwana tangdang setelah itu kita pulang selamat PKM mantap jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Anjarwana untuk perkembangan selanjutnya semoga bermanfaat waduh masing-masing gak nawarin lebih tiga kali udah harang loh si teteh itu udah makan setelah ini kita review kebun tangwana tangdang setelah ini kita insya Allah ke serengit dulu habis itu kita pulang ke Wai Tenong besok lusanya gedung surian kamisnya sekinco padat jadwal dienakin ya ya